Contoh benda isolator Yang pertama adalah kertas Kertas merupakan benda isolator karena kertas tidak dapat mengandalkan panas Benda yang kedua adalah kain Kain disebut isolator karena tidak bisa menghantarkan panas Benda yang ketiga adalah kayu Kayu disebut isolator karena tidak bisa menghantarkan panas Cara perpindahan kalor Yang pertama secara kondiksi Yang kedua secara konveksi Yang ketiga secara radiasi Yang pertama adalah kondiksi Kondiksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut berpindah Contoh kondiksi Besi yang dipanaskan Yang kedua adalah konveksi Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantara yang ikut berpindah Contoh konveksi Gerakan balon udara yang dipanaskan Yang ketiga adalah radiasi Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara Contoh radiasi Panas matahari yang sampai ke bumi Contoh radiasi Perpindahan panas kalor End that quiere Seteluh poner Terima kasih.